Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas kelanjutan dari kisah Sun Wukong Sang Kerasakti dalam Dongguo yang berjudul Si Sing Chi Season keempat. Kita recap sedikit pada bagian sebelumnya ya. Melalui mata-matanya, Kaisar Langit Kine mengetahui kalau Dewa Sasin diam-diam menaruh kecurigaan kepada dirinya. Maka dari itu, ia mulai bertindak cepat untuk memenjarakan banyak Dewa Kuat agar rencananya tidak berantakan dan ia pun juga memanfaatkan sisa loyalitas dari Dewa Sasin untuk menjalankan tugas tersebut. Dari Dewa-Dewa Kecil, para anggota Jinggang, Jenderal Gerbang Timur, bahkan hingga Dewa Erlang pun tak luput dari fitnah Kaisar Langit. Di saat yang berseman, Sun Wukong kini telah sampai di Istana Kerajaan Langit untuk menuntaskan misi yang diberikan oleh Dewa Rulai yaitu mengembalikan pedang Kaisar. Bentrokan pun tak terhindarkan. Di bawah komando dari Sang Kaisar Langit, seluruh pasukan Dewa pun dikerahkan untuk segera meringkusnya. Tetapi seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasannya, saya akan selalu memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan dongwanya secara langsung karena konten kali ini jelas akan mengandung banyak spoiler. Dan baiklah, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Atas perintah dari Sang Kaisar Langit, puluhan prajurit bergegas menyerang Sun Wukong, namun tentu saja prajurit-prajurit biasa seperti mereka sama sekali bukanlah tandingannya. Sampai tiba salah seorang anggota dari ke-8 Jinggang maju yang nampaknya cukup memberikan damage. Tiga anggota Jinggang mencoba untuk menyerangnya secara bersamaan, tetapi sudah jelas ketiganya masih belum cukup mampu untuk menandingi Sang Iblis Kera. Namun tidak lama setelah menyombongkan diri, Wukong dikejutkan dengan serangan tali penyegel yang dirilis oleh salah seorang anggota Jinggang wanita. Si wanita mengungkapkan bahwa segel talinya hanya sanggup menahannya sementara waktu sehingga ia segera menyuruh rekan-rekannya untuk memanfaatkan kesempatan ini. Belum juga sempat mendaratkan pukulan, segel tali pun seketika hancur dan langsung mengempaskan mereka semua. Dalam wujud transformasi kera raksaksanya, kini Sun Wukong akan menjadi jauh lebih buas dan kekuatannya juga telah meningkat hingga beberapa kali lipat. Namun pada saat yang bersamaan, terlintas pesan dari gurunya untuk tidak menyakiti orang yang lebih lemas sehingga secara perlahan Sun Wukong pun mulai mencoba untuk meredah emosinya. Ia tahu persis bahwa sebenarnya dewa-dewa yang menyerangnya ini tidak memiliki niat jahat, melainkan hanya tunduk kepada perintah kaisar langit yang sedang dirasuki oleh jiwa kegelapan. Maka dari itulah ia tidak ingin memberikan serangan yang mematikan kepada mereka mengingat pesan dari gurunya tersebut. Hal ini pun juga disadari oleh anggota jinggang wanita. Ia mengatakan kalau Sun Wukong jelas-jelas memiliki kesempatan untuk membunuh mereka, namun lebih memilih untuk menjauhkan mereka dari pusat tamukannya. Tidak ingin buang-buang waktu, Sun Wukong pun merilis tongkat emasnya untuk menghancurkan satu persatu armada perang dari kaisar langit. Akan tetapi kali ini ia harus berhadapan dengan dewa yang jauh lebih kuat ketimbang ke delapan jinggang. Ialah Guang Mutian, sang jenderal gerbang barat, pemilik kekuatan guntur. Tanpa basa-basti, ia langsung menyerang Sun Wukong dengan salah satu teknik terkuatnya yang bernama drum ledakan halilintar. Sementara sang kaisar langit pun mulai angkat bicara terkait amukan Sun Wukong. Ia mengatakan bahkan setelah dijatuhi hukuman mati masih belum cukup untuk membuat si kera iblis menyadari seluruh kesalahannya. Dulu ia sudah berbaik hati berniat mengangkat derajat Sun Wukong dengan cara memberinya misi mulia untuk mengambil kitab suci. Namun bukannya berterima kasih, Sun Wukong justru berulang kali melawan dan mengacokkan kerajaan langit, bahkan tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Sehingga kini sebagai pemimpin tertinggi di kerajaan langit, tentu ia tidak akan membiarkan kera iblis tersebut melakukan kejahatan lagi dengan memenjarakannya untuk selamanya. Mendengar omong kosong dari kaisar langit membuat Sun Wukong menjadi semakin emosi. Ia jelas tahu kalau kaisar langit ini sedang berpura-pura baik, namun tidak akan ada gunanya terus beradu mulut sehingga Sun Wukong ingin bertarung melawannya secara langsung. Ia maju dan langsung mengayunkan tongkat emasnya untuk menghantam kaisar langit. Namun sayang belum sempat serangannya mendarat, jenderal gerbang utara yang ternyata juga memihak sisi kegelapan merilis teknik segel untuk membatasi seluruh pergerakan Sun Wukong. Bahkan dikatakan semakin Sun Wukong berusaha untuk melepaskan diri, maka segelnya justru akan mengekangnya semakin kuat. Belum cukup dengan hal itu, jenderal gerbang barat kembali menyerangnya menggunakan teknik halilintar yang sanggup membuat tubuh iblis kerajaan saksa tersebut. Tersebut terlempar jauh. Di saat yang bersamaan, para anggota Jinggang sudah bersiap untuk melancarkan serangan berikutnya. Keenamnya komak maju bersama dan secara bergantian menghajar Sun Wukong secara bertubi-tubi. Namun tentu saja serangan-serangan tersebut masih jauh dari kata cukup untuk bisa membunuh sang kera iblis. Sun Wukong kembali merubah wujudnya ke kondisi semula sambil mengejek bahwa serangan barusan sama sekali tidak terasa. Dan bukan cuma besar di mulut, tetapi Sun Wukong benar-benar telah membuktikan ucapannya dengan keberhasilannya mendominasi jalannya pertarungan meski cuma seorang diri. Namun ia sambil terus meyakinkan para dewa tersebut bahwa mereka telah salah sasaran karena yang harusnya mereka lawan bukanlah dirinya, melainkan adalah kaisar langit yang sudah dirasuki oleh jiwa kegelapan. Perkataan dari Sun Wukong sempat membuat para anggota Jinggang berpikir sejenak. Namun tanpa adanya bukti yang kuat, tentu saja mereka juga tidak akan percaya begitu saja kepada kera iblis yang dulu pernah mengacaukan kerajaan langit. Tidak lama selang waktu berlalu, kelopak bunga merah muda terlihat mendekati Sun Wukong pertanda bahwa dewa sasin juga sudah mulai turun tangan untuk meringkusnya. Sebuah teknik segel bernama dentingan dalam pencermin dewa sasin rilis yang tepat diarahkan kepada Sun Wukong dan hanya dalam sekejap teknik tersebut berhasil mengekangnya. Sun Wukong yang kini telah berhasil ditangkap kemudian dewa sasin serahkan kepada sang kaisar langit untuk segera dihakimi atas semua kesalahannya. Dikarenakan Sun Wukong kini telah berhasil diringkus, dewa sasin pun menyarankan agar kaisar langit segera memberikan titah untuk menarik mundur seluruh pasukan. Namun mulai dari sinilah sang kaisar langit mulai menunjukkan sisi kegelapannya. Pertama, ia memuji loyalitas dari dewa sasin karena sudah bersedia untuk mengabdikan dirinya untuk kerajaan langit. Tambahnya, posisi dewa sasin sebagai dewa kelas atas memang tidak akan pernah tergantikan. Tetapi untuk urusan menarik mundur pasukan dan armada perang, kaisar langit tidak sependapat. Karena inilah langkah terakhir untuk menyelesaikan seluruh rencananya selama ini. Dan benar saja, terlihat orang-orang yang berada di atas armada perang ternyata bukan lagi para dewa pasukan langit, melainkan para bawahan kaisar langit yang juga merupakan jiwa-jiwa kegelapan. Sebagai dewa kelas atas yang memiliki loyalitas tinggi, kaisar langit pun meminta agar dewa sasin mau berpihak di sisinya dalam rencana besar mengatur ulang kerajaan langit. Dan bersama dengan pernyataan tersebut, para jiwa kegelapan pun terlihat mulai berani untuk menunjukkan eksistensinya. Yang pertama di sepil ada jiwa kegelapan yang bernama Tian Dao Xing. Dilanjutkan dengan iblis pengguna racun yang diketahui bernama Desa Xing, serta ada juga jiwa kegelapan berwujud wanita burung yang bernama Dekuang Xing. Jenderal Gerbang Barat yang memang tidak tahu apa-apa pun merasa kebingungan lalu mempertanyakan hal ini kepada Jenderal Gerbang Utara, karena bagaimana bisa ada begitu banyak jiwa kegelapan yang seenaknya berkeliaran di kerajaan langit. Namun Jenderal Gerbang Utara malah tersenyum gembira, karena ia ternyata juga sudah menjadi bagian dari pihak jiwa kegelapan. Kaisar Langit kemudian menambahkan bahwa kerajaan langit dahulu memang sangat membenci jiwa kegelapan, tetapi kini waktu telah berubah karena harus ada revolusi baru di kerajaan langit agar para dewa memiliki tampilan yang baru secara total. Dan dengan ini ia pun mendeklarasikan dirinya sebagai kaisar kegelapan yang akan memimpin kerajaan langit yang baru. Bersamaan dengan itu, aura kegelapan pun langsung menyebar dengan cepat menyelimuti seluruh area kerajaan langit, dan di saat yang bersamaan pula para dewa pun akhirnya mulai sadar bahwa ternyata semua hukong memang sama sekali tidak berdusta. Masih dengan melanjutkan pidatonya, kaisar kegelapan meminta agar para dewa tidak perlu panik, karena ia akan segera memimpin mereka semua kerajaan yang jauh lebih baik dengan menjadikan kerajaan langit menjadi jauh lebih besar. Dewa-dewa kecil seperti para prajurit biasa yang bermental lemah ternyata pengaruh dengan ajakan tersebut, karena nampaknya ucapan kaisar kegelapan memang mengandung semacam hipnotis. Dan sisanya yang tidak terpengaruh satu persatu mulai dibantai oleh para jiwa kegelapan. Setelah menyaksikan semua ini, kaisar kegelapan mengajak dewa asasin untuk bergabung ke pihaknya. Begitu pula dengan si pelayan mata-mata kemarin, ia meminta dewa asasin agar berada di sisinya karena ia menyukainya. Dewa asasin pun mulai akan bicara. Ia menjelaskan bahwa jauh sebelum ini, dewa rula sudah pernah memperingatkannya mengenai jiwa kegelapan yang mulai menerobos kerajaan langit, meski kala itu ia sempat meragukannya. Dewa rula juga sering mengatakan bahwa tugas dari para dewa adalah melindungi dunia dari segala macam kejahatan dan ketidakbenaran, karena kebenaran merupakan nilai yang tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Bahkan sekalipun awan gelap terkadang menutupi langit, namun cahaya pasti akan selalu mampu untuk menembusnya. Hal ini merupakan nilai dan kepercayaan yang akan selalu ada di dalam hati setiap para dewa di kerajaan langit. Dan menjawab ajakan dari kaisar kegelapan untuk bergabung ke pihaknya, Dewa Sasin pun menolak serta kembali mempertegas bahwa jiwa kegelapan adalah sesuatu yang akan terus ia tentang. Ternyata bidatul singkat tersebut membakar semangat dari para dewa dan prajurit langit yang masih waras untuk bersama-sama memerangi jiwa kegelapan. Kaisar kegelapan tidak memaksa Dewa Sasin, namun ia memperingatkan bahwa siapapun yang mengkhianatinya pasti akan berakhir dengan tragis. Dalam pertempuran yang sedang berlangsung, salah satu jiwa kegelapan yang bernama Desa Sing menantang Jenderal Gerbang Barat untuk berduel satu lawan satu. Ia terlihat sangat yakin bisa mengalahkan dewa berkekuatan guntur tersebut dengan harapan bisa menggantikan posisinya sebagai anggota empat Dewa Jenderal Gerbang yang baru. Jenderal Gerbang Barat merasa unggul karena berhasil menekan Desa Sing, namun sayangnya hal itu tidak bertahan lama karena ternyata jiwa kegelapan yang satu ini mempunyai teknik unik yang bisa mengubah seluruh tubuhnya menjadi racun. Di sisi yang lain, keadaan dari para Jigang pun juga tidak lebih baik. Mereka terlihat sangat tertekan dengan begitu banyaknya jiwa kegelapan yang terus bermunculan di sekeliling mereka. Sementara itu dari arah belakang, Dewa Sasin mendapatkan serangan kejutan dari salah satu jiwa kegelapan yang sebelumnya pernah ia lawan. Namun dengan mudah, serangan tersebut dapat Dewa Sasin antisipasi lalu mengejeknya dengan mengatakan kalau anjing rendahan harusnya tidak layak ikut angkat bicara. Diketahui jiwa kegelapan yang satu ini bernama Tian Gang Sing. Kaisar kegelapan menyarankan agar Dewa Sasin tidak meremehkan orang-orangnya karena jiwa kegelapan yang satu ini mempunyai kemampuan tersembunyi yang sangat luar biasa. Tin Gang Sing pun langsung kembali maju menyerang dengan harapan ia bisa menggantikan posisi Dewa Sasin sebagai Dewa Pelindung Rajaan Langit setelah membunuhnya. Akan tetapi secara mengejutkan dari arah belakang Dewa Sasin muncul Toya Mas Raksaksa yang seketika menghantam jiwa kegelapan tersebut hingga jauh terpental. Dan sudah jelas bahwa ia adalah Sun Wukong Sang Raja Keraibis legendaris. Dia yang pada awalnya selalu berselisih dengan para dewa sekarang justru team up dengan Dewa Sasin yang merupakan salah satu dewa tertinggi di Kerajaan Langit. Sin kemudian beralih memperlihatkan kondisi dari rombongan Tang Zanzang yang tengah berjuang melindungi api penyucian dari kakek Naja Sang Legenda Naga. Ternyata pukulan keras dari Tang Zanzang masih belum cukup kuat untuk bisa menjatuhkannya. Keadaan pun semakin buruk karena kini banyak jiwa-jiwa kegelapan yang kembali bermunculan. Namun meski keadaan sama sekali tidak menguntungkan, Guru Tang tetap berusaha memberikan semangat kepada semua agar terus berjuang. Terlihat para jiwa kegelapan yang mulai menyerang dengan membawai buta tanpa pandang bulu yang mana mereka terlihat juga menyerang kakek Naja. Kali ini nampaknya kakek Naja akan bertarung secara lebih serius. Terlihat dari kobaran api yang sangat menakutkan persis seperti apa yang pernah digambarkan dalam mimpi buruk Shouyu. Dengan angku, kakek Naja mengatakan kalau mereka ini hanyalah sekumpulan makhluk rendahan yang tidak akan mungkin bisa menang melawan kekuatan dari Sang Naga Sejati. Dan benar saja, kakek Naja merilis salah satu teknik terkuatnya yang ia sebut Pembersihan Dunia Fana. Teknik ini sanggup mengeluarkan bola-bola api dengan brutal membombardir seluruh medan pertempuran layaknya serbuan hujan meteor. Tidak akan baik jika terus seperti ini sehingga tim Guru Tang mengikas maju untuk melancarkan serangan kombinasi. Dengan kekuatan naganya, Aosya dapat sesaat mengunci pergerakan dari kakek Naja sementara Guru Tang sudah siap merilis teknik pukulan yang mengincar titik-titik terlemah pada tubuh target. Serangan tersebut cukup kuat untuk memukul mundur kakek Naja hingga menghantam pebatuan meski di saat yang bersamaan pihak Tang Zhang Zhang juga sudah mencapai batas dari kekuatannya. Sayangnya ini masih jauh dari kata berakhir. Kakek Naja pun kembali bangkit dan naasnya kali ini Aosya yang lengah menjadi sasarannya. Lengan kirinya pun hancur akibat serangan tajam barusan sehingga membuatnya kini terluka sangat parah dan juga kehilangan banyak darah. Kakek Naja mengatakan bahwa inilah akibatnya jika berhianat. Ia juga menjelaskan kalau ia memiliki pelindung sisik naga yang tidak bisa ditembus sehingga membuatnya kebal dari serangan fisik seperti tadi. Tambahnya ia ingin mereka mati dalam keputus asaan terutama Aosya yang sudah menghianati kepercayaannya. Tang Zhang Zhang berlari menghampiri Aosya yang tengah merintih kesakitan. Ia berjanji bagaimanapun juga ia pasti akan menyelamatkan muridnya tersebut. Lantas ia pun segera memerintahkan Wuching dan Subaji untuk menahan kakek Naga kuno sekuat tenaga agar ia punya cukup waktu untuk memulihkan kondisi Aosya. Namun sayangnya sudah jelas bahwa mereka berdua sama sekali bukanlah tandingan dari kakek Naja. Sawu Qing ia hancurkan hingga berkeping-keping sedangkan Subaji ia kurung ke dalam penjara es. Sekarang tibalah saatnya giliran Tang Zhang Zhang yang akan merasakan amarah dari sang naga. Tanpa rasa takut sedikit pun bukannya menghindar Tang Zhang Zhang justru tetap bertahan sambil berusaha melindungi Aosya yang sudah tidak berdaya. Tang Zhang Zhang sebenarnya memiliki teknik bernama Sutra Hati Tao Zem yang mampu menahan kekuatan dari jiwa kegelapan. Namun teknik ini sama sekali tidak berguna di hadapan naga terlebih lagi untuk melawan naga yang sekuat ini. Kakek Naja dengan sombong menjelaskan bahwa ia adalah makhluk yang paling sempurna, lebih kuat dari manusia, iblis, bangsa, asyura, maupun dewa sekalipun. Mencoba untuk melawannya adalah tindakan yang benar-benar bodoh karena sama saja dengan bunuh diri. Di saat yang bersamaan, Subaji yang telah berhasil bebas dari penjara es bergegas kembali bergabung dengan Guru Tang sambil mempertegas bahwa ia akan terus berjuang bahkan hingga titik darah terakhir. Namun tetap saja jika hanya dengan tekad tanpa disertai dengan kekuatan yang cukup, mereka bertiga hanya menjadi bulan-bulanan dari sang kakek naga legendaris. Menyaksikan situasi yang semakin chaos membuat Xiaoyu berpikir apakah memang benar tidak ada cara untuk bisa mengubah ramalan di dalam mimpinya. Diperlihatkan Aosha terpental jatuh, tidak berdaya melihat rekan-rekannya dihajar habis-habisan oleh kakek Natcha. Ia pun menutup kedua matanya karena mungkin memang sudah tidak ada harapan dan inilah saatnya untuk menyerah. Namun tiba-tiba ia terbangun di sebuah padang rumput dengan seruan suara yang sedang memanggil namanya. Dialah sahabat masa kecil Aosha, yaitu Tian Yuzhong. Kalau kalian lupa, dalam cerita di season sebelumnya, Tian Yuzhong ini sudah meninggal terlebih dahulu ya. Kala itu ia meninggal akibat pasukan dari Kerajaan Langit yang menyerang suku naga. Di sini entah arwah atau segedar bayangan dari Tian Yuzhong menemui Aosha di dalam alam bawah sadarnya. Ia menyuruh Aosha agar segera bangkit untuk membantu Tan Zhang Zhang dan yang lainnya karena ini adalah kesempatan terakhirnya. Selama hidupnya, Aosha sudah berulang kali melewatkan banyak kesempatan, jadi apakah kesempatan ini akan ia abaikan begitu saja? Dengan nada putus asa, Aosha mengatakan bahwa dirinya sudah tidak berdaya sehingga bagaimana mungkin ia bisa menolong Tan Zhang Zhang dan yang lainnya. Tian Yuzhong pun kemudian menjawab bahwa Aosha masih memiliki satu nafas terakhir untuk melindungi orang-orang yang ia sayangi. Jadi sekarang bangkitlah untuk menyelesaikan semuanya, jangan sampai ia meninggalkan penyesalan. Ia kemudian meraih tangan Aosha untuk membantunya bangkit sambil mengatakan bahwa ia akan selalu berada di sisinya karena memang itulah gunanya teman. Sin kembali ke dunia nyata. Berkat dorongan dan motivasi dari sahabatnya, Aosha perlahan akhirnya kembali bangkit meski tentunya sambil menahan rasa sakit yang luar biasa. Seperti yang dikatakan Tian Yuzhong sebelumnya, bahwa ini merupakan nafas terakhir yang dimiliki oleh Aosha. Sebuah teknik ledakan kekuatan naga yang terus mengikis energi kehidupannya. Untuk itu, ia pun mengucapkan salam perpisahan kepada Tan Zhang Zhang dengan pesan agar gurunya tersebut kelak bisa menjaga dirinya baik-baik. Aosha kemudian berubah ke wujud naga emasnya. Sempat terlihat bayangan naga Tian Yuzhong yang juga turut membantu untuk melawan kakek Nhaja. Sadar bahwa sekuat apapun yang menyerang tidak akan bisa membunuh musuh, Aosha pun berniat untuk membawa kakek Nhaja bersamanya jatuh ke dalam jurang tanpa dasar untuk selama-lamanya. Dikatakan bahwa siapapun yang jatuh ke dalam ujung jurang maka tidak akan pernah bisa kembali. Uniknya, Xiaoyu yakin bahwa peristiwa ini tidak pernah muncul di dalam mimpinya yang mana hal ini berarti dengan tekadnya yang kuat, Aosha sudah berhasil mengubah takdir. Tidak disangka ternyata Tan Zhang Zhang memutuskan untuk menyusul Aosha terjun ke dalam jurang tak berdasar karena ia tidak rela jika harus kehilangan seorang murid lagi. Yang kemudian juga disusul Aosha Baji dan Sabu Jing. Bai Lang pun sebenarnya juga berniat ingin menyusul mereka, namun ia mengurungkan niatnya tersebut karena disini masih ada Xiaoyu yang masih harus ia lindungi. Terima kasih telah menonton! Sun Wukong yang sebelumnya dikurung dalam pusaka segel berhasil terbebas karena ternyata ini adalah bagian dari rencana Dewa Assassin yang sudah sejak awal mencurigai Kaiser Langit. Dengan berpura-pura tertangkap maka dapat memancing seluruh jiwa kegelapan bawahan Kaiser Langit untuk muncul menampakkan dirinya. Kemudian diceritakan dalam flashback bahwa sebenarnya Sun Wukong sudah menemui Dewa Assassin sebelum ia ke penjara terapung. Sun Wukong? Dewa Assassin yang awalnya dibuat sangat marah akibat ruangannya yang diacak-acak seketika terdiam ketika melihat pedang keadilan yang dibawa oleh Sun Wukong. Dan tanpa perlu dijelaskan pun Dewa Assassin sudah paham mengenai tujuan Sun Wukong datang ke Kerajaan Langit bukan untuk mengacau, melainkan justru ingin membantu para dewa. Namun meski rencananya tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan, Kaiser Kegelapan masih dapat tertawa. Ia sangat yakin bahwa pihaknya pasti akan memenangkan pertarungan ini karena kini energi kegelapan sudah menyelimuti seluruh wilayah Kerajaan Langit dan hanya perlu satu langkah lagi untuk menjatuhkan sepenuhnya ke dalam kegelapan abadi. Dan benar saja, di bawah perintahnya ratusan jiwa kegelapan dengan cepat menyerbu para dewa. Di hadapan Dewa Assassin, Sun Wukong pun berjanji bahwa ia akan membantu memerangi jiwa kegelapan demi guru Tang, Dewa Rulai, dan demi orang-orang yang tidak berdosa yang telah dizolimi oleh para jiwa kegelapan. Serta nanti setelah semua urusan di sini telah selesai, maka ia akan segera kembali ke sisi Tan Zhang Zhang untuk melindungi guru dan teman-temannya. Namun, ia kemudian mengungkapkan bahwa masih ada pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Sebelumnya ia sudah berkeliling di seluruh wilayah Kerajaan Langit, tetapi ia sama sekali tidak melihat sosok Su Yi. Kalau kalian lupa, Su Yi adalah putri Kaisar Langit yang sempat menjalin hubungan asmara dengan Sun Wukong. Namun malangnya ia dijebloskan ke dunia bawah karena secara tidak sengaja ia mempergoki ayahnya yang sedang menyusun rencana jahat bersama para jiwa kegelapan. Dan perlu kalian tahu juga bahwa sejauh ini Sun Wukong masih belum tahu mengenai cerita tersebut karena setahunya Su Yi sedang menunggunya menyelesaikan misi ke barat sesuai dengan janji yang dulu pernah dikatakan oleh Dewa Rulai saat memberinya misi ke barat. Di sini Dewa Asasin cukup terkejut karena ternyata Dewa Rulai tidak memberitahu Sun Wukong mengenai Su Yi yang sudah lama mati. Meski Dewa Asasin sendiri juga belum mengetahui alasan dibalik kematiannya. Namun yang jelas peristiwa ini terjadi dulu ketika rombongan Sun Wukong masih dalam perjalanan mencari api penyucian. Setelah mengetahui bahwa kekasihnya telah meninggal, jelas Sun Wukong menjadi sangat emosi. Ia kemudian mengeluarkan gulungan yang berisi patung Budha Mas pemberian Dewa Rulai untuk memaksanya bicara mengenai kematian Su Yi. Patung Budha Mas pun menyampaikan pesan dari Dewa Rulai. Dulu Kaisar Langit secara tiba-tiba menyebarkan berita buruk soal Putri Su Yi yang mendadak meninggal karena suatu penyakit. Dewa Rulai pun juga mengungkapkan alasan mengapa ia masih menyembunyikan kabar ini dari Sun Wukong adalah karena ia takut jika Sun Wukong akan sangat emosi hingga hilang kendali. Jadi ia ingin menunggu sampai Sun Wukong tiba di Kerajaan Langit agar Sun Wukong dapat bebas melampiaskan seluruh amarahnya untuk melawan para jiwa kegelapan. Namun meski sedang mengamuk, Dewa Rulai tetap berpesan kepada Sun Wukong agar jangan sampai melupakan keadilan di dalam hatinya. Sementara Sun Wukong masih bersedih meratapi kematian Su Yi, Dewa Sasin sudah lebih dulu maju untuk menghadapi para jiwa kegelapan. Jenderal Gerbang Timur didatangi oleh salah satu jiwa kegelapan wanita yang bernama Su Sui yang mana di masa lalu ia adalah muridnya. Namun karena suatu sebab yang tidak dijelaskan, Su Sui terjerumus menjadi jiwa kegelapan. Dalam pertarungan tersebut jelas diperlihatkan Sang Dewa yang kewalahan mengingat dirinya yang belum kulih sepenuhnya dari serangan Kaisar Langit sebelumnya. Sun kemudian kembali memperlihatkan Sun Wukong yang masih meratapi kematian Su Yi. Ia kemudian menatap tajam ke arah Kaisar Kegelapan yang menjadi penyebab dari kematian kekasihnya tersebut. Dan tanpa banyak berpikir lagi, ia pun langsung melesat menerobos kepungan berniat ingin langsung membunuh Kaisar Kegelapan. Sebelum pertarungan berlanjut, Sun Wukong ingin bertanya secara langsung apakah Su Yi benar-benar telah mati. Kaisar Kegelapan pun sama sekali tidak menyangkalnya. Ia merasa telah gagal menjadi seorang ayah karena ia tidak bisa menjaga putrinya dengan baik. Tapi apa boleh buat, karena Su Yi menghalangi rencananya sehingga ia terpaksa membunuh dan meminum darah segarnya. Tidak payah menahan emosinya lagi, Sun Wukong pun langsung maju menyerang. Namun sebelum serangannya berhasil mendarat, General Gerbang Utara datang dan langsung memukulnya hingga terpental. Ia mempertegas bahwa siapapun yang ingin melawan Kaisar Kegelapan harus melangkahi mayatnya terlebih dahulu. Sun Wukong dalam wujud kera-raksaksanya mengamuk untuk menghadapi General Gerbang Utara secara langsung, namun sayangnya hal ini tidak akan mudah karena dewa yang satu ini adalah dewa yang lumayan tangguh. Sebuah teknik segel bernama Segel Iblis Kekosongan pisah main Tian Rilis untuk menahan pergerakan Sun Wukong. Tekanan luar biasa kuat berusaha Sun Wukong lawan meski musuh terus memperkuat segel hingga menjadi berlapis-lapis. Di tengah amarahnya, Sun Wukong teringat dengan ajaran Dewa Rulai mengenai pengendalian diri, karena kekuatan yang sesungguhnya bukanlah datang dari amarah, melainkan dari ketenangan hati. Dan benar saja, ketika sudah berhasil mengontrol emosinya, tanpa dengan mudah Sun Wukong sanggup menghancurkan segel yang dibuat oleh pisah main Tian. Setelah dirasa cukup melombokkan pisah main Tian, Sun Wukong berniat untuk segera berhadapan melawan kaisar kegelapan. Namun sayangnya dugaannya salah karena pisah main Tian masih sanggup bertahan meski sudah Wukong gempur dengan serangan bertubi-tubi. Ia pun ingin melanjutkan pertarungan ke tahap yang jauh lebih serius dengan memperlihatkan puncak dari kekuatan Dewa yang sesungguhnya. Kemudian dirilislah sebuah teknik yang bernama segel pemencah iblis. Sebuah teknik segel yang menciptakan penghalang untuk membatasi pergerakan dan juga meredam kekuatan target. Di dalam penghalang ini Sun Wukong yang nampak tidak berkutik hingga sebuah pukulan telak dari pisah main Tian menghantam tubuhnya hingga terlempar jatuh. Diperlihatkan seluruh wilayah Kerajaan Langit yang benar-benar sudah kacau balau. Dewa dan para prajuri ditekan habis-habisan oleh para jiwa kegelapan, jenderal gerbang timur terlihat sedang dihajar oleh mantan muridnya sendiri, juga ada jenderal gerbang barat yang masih berusaha bertahan meski sudah kehilangan salah satu ulangannya. Sun Wukong menghelai nafas panjang seakan tidak berdaya ketika menyaksikan Kerajaan Langit yang nampaknya sudah berada di ambang kehancuran. Dengan kecepatan tinggi, pisah main Tian terus mengincar Sun Wukong. Tidak heran ia merupakan mantan Dewa Tingkat Tinggi ditambah kekuatan gabungan dari jiwa kegelapan terlihat begitu menyulitkannya. Dalam genggamannya, pisah main Tian bersiap menyerang Sun Wukong sekuat tenaga untuk mengakhiri pertarungan. Namun di detik-detik terakhir, sebuah anak panah emas menembus tubuhnya sehingga Sun Wukong pun berhasil selamat. Hal yang sama juga menimpa para jiwa kegelapan yang lain dan dari bentuk anak panahnya, para prajurit mengenali bow ini adalah perbuatan dari Panglima Perang Kerajaan Langit, siapa lagi kalau bukan Dewa Erlang. Dan benar saja, melalui jalan emas agung, Dewa Erlang muncul dengan semangat ingin membasmi para jiwa kegelapan yang telah mencemari wilayah Kerajaan Langit. Selang beberapa waktu, bala bantuan dari ratusan prajurit elit pun juga mengikutinya dari belakang. Pastinya ini merupakan bagian dari rencana Dewa Sasin yang sempat disyaratkan kepada Dewa Erlang sebelumnya. Sejak awal Dewa Sasin sudah curiga dengan Kaisar Langit, namun berpura-pura tetap setia untuk mengelabuinya. Menuruti perintah untuk memenjarakan para Dewa, tetapi sebenarnya ia justru mempersiapkan mereka untuk bertempur bersama ketika para jiwa kegelapan sudah menampakkan diri. Kaisar kegelapan pun mengakui kelaleannya terhadap Dewa Sasin. Namun ia masih begitu yakin kalau pihaknya layakkan menang karena kedatangan dari Dewa Erlang menurutnya sama sekali tidak akan mampu mengubah situasi. Pertempuran pun kembali dimulai. Kaisar kegelapan segera mengomando seluruh jiwa kegelapan untuk menggempur kerajaan langit, begitu pula dengan pihak para Dewa yang tidak ingin kalah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan wilayahnya. Satu scene menarik memperlihatkan Dewa Erlang dan Sun Wukong yang saling menatap. Pastinya mereka terlihat senang karena meskipun dahulu musuh babu yutan, namun siapa sangka sekarang mereka malah bisa bertempur di pihak yang sama. Tiba saatnya Dewa Erlang berhadapan melawan salah satu jiwa kegelapan yang bernama Tian Dao Sing dan ia bicara seolah-olah ia sudah mengenal dekat Dewa Erlang. Diceritakanlah bahwa dahulu ada 12 Panglima Dewa di Kerajaan Langit. Namun dalam Perang Besar melawan Kerajaan Ashura, 11 Panglima mati dan hanya Dewa Erlanglah satu-satunya yang berhasil selamat. Dari cerita tersebutlah akhirnya Dewa Erlang ingat bahwa jiwa kegelapan dihadapannya dahulu adalah rekan dewanya dan merupakan salah satu dari 11 Panglima Dewa yang gugur di medan perang. Hal ini kemudian diperkuat dengan scene flashback yang memperlihatkan mereka berdua bersama para Dewa yang lain sedang berada di Kerajaan Langit. Dahulu ia bernama Yuan Zong. Bersama dengan Dewa Erlang mereka diperintahkan untuk menyerang Kerajaan Ashura, namun naasnya bangsa Ashura jauh lebih kuat dari perkiraan sehingga begitu banyak korban yang berjatuhan dan hanya beberapa yang berhasil selamat termasuk Dewa Erlang. Di detik-detik sebelum menemui ajalnya, ia meminta maaf kepada Dewa Erlang karena ia masih belum cukup kuat untuk bisa diandalkan. Akan tetapi setelah melewati fase kematian, jiwa Yuan Zong yang dipenuhi dengan dendam dan ketidakpuasan menerobos alam bawah untuk naik kembali ke permukaan dan bertahan hidup dengan menjadi jiwa kegelapan. Sambil terus melancarkan serangan, ia mengatakan kalau dulu ia cuma bisa hidup di belakang bayangan dari Dewa Erlang saja. Menurutnya hal itu sangatlah memalukan, sehingga kini ia bertekad untuk membuktikan dirinya dengan mengalahkan Dewa Erlang dan meruput posisinya sebagai Panglima Dewa Tertinggi. Sementara itu, kedatangan dari Dewa Erlang dan bala bantuan lain kembali membangkitkan semangat bertarung Sun Wukong. Terlihat puluhan jiwa kegelapan dapat ia lumpuhkan dengan begitu cepat, namun Fira saatnya tiba-tiba mengatakan kalau Guru Tang Zang Zeng dan kawan-kawannya sedang dalam bahaya, sehingga ia harus segera menyelesaikan ini secepat mungkin. Sun Wukong kemudian menghampiri Dewa Sarsin untuk menanyakan apakah ini sudah saatnya menggunakan pedang keadilan. Dan memang inilah waktu yang tepat karena kedatangan dari Dewa Erlang sudah berhasil memancing seluruh jiwa kegelapan untuk muncul. Kemudian dijelaskan bahwa Sun Wukong harus meletakkan pedang tersebut di titik tertinggi Istana Langit agar bisa membalikan situasi kekacauan ini. Sun Wukong pun segera melesat menuju titik yang dimaksud. Sontak ia langsung menjadi pusat perhatian dan entah apapun yang direncanakan, Kaisar kegelapan segera memerintahkan para jiwa kegelapan untuk menghentikannya. Diperlihatkan jiwa kegelapan, Tian Gang Sing sudah semakin dekat untuk menghalangi Sun Wukong, namun ia harus kembali berhadapan melawan Dewa Sarsin yang menghadang jalaannya. Dapat Dewa Sarsin merasakan kalau kekuatan dari jiwa kegelapan yang satu ini telah cukup meningkat semenjak pertarungan terakhir mereka. Namun bagi Dewa Sarsin hal itu masih belum berarti apa-apa karena sedari awal perbedaan kekuatan di antara mereka memang sangatlah jauh. Dibuat semakin emosi dengan ejekan dari Dewa Sarsin yang meremehkannya, Tian Gang Sing merilis sebuah teknik jiwa kegelapan yang bernama Api Neraka Pemusnah Dewa. Dijelaskan bahwa ini merupakan salah satu teknik jiwa kegelapan yang sangat legendaris yang memang khusus dibuat dan dirancang untuk membunuh bangsa Dewa. Bahkan dikatakan jika Dewa Sarsin memiliki seribu tangan dan seribu mata sekalipun juga tidak akan sanggup untuk menghindarinya. Tian Gang Sing pun tertawa puas karena dengan ini ia telah berhasil membunuh salah satu Dewa terkuat di Kerajaan Langit. Namun sayangnya ia sadar kalau dugaannya sangatlah keliru setelah melihat caya merah muda yang perlahan menyikap teknik kebanggaannya tersebut. Dewa Sarsin menjelaskan bahwa teknik kuno dari jiwa kegelapan memang sangatlah bagus tetapi bukannya tanpa kelemahan karena generasi muda dari para dewa sudah jauh melampaui kekuatan di masa lalu. Sementara itu terlihat Sun Wukong yang masih dalam perjalanan menuju istana tertinggi untuk meletakkan pedang keadilan sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Dewa Sarsin. Tentu jiwa kegelapan Yuan Zong yang melihatnya tidak akan tinggal diam karena jika ia berhasil membunuh Sun Wukong maka kesempatan ia untuk menjadi kandidat Dewa terkuat di Kerajaan Langit yang baru akan semakin terbuka. Tetapi Dewa Erlang yang ia pikir sudah ia kalahkan tiba-tiba bangkit untuk melanjutkan pertarungan. Dewa Erlang mengingatkannya mengenai saat-saat dulu mereka bertarung bersama adalah hal yang sangat membanggakan namun ia sama sekali tidak menyangka kalau rekan seperjuangannya akan menjadi makhluk yang begitu memalukan seperti ini. Dan sekarang sebagai mantan seorang teman, hal yang dapat Dewa Erlang lakukan adalah dengan mengakhiri semua ini. Setelah berhasil mengalahkan musuh jiwa kegelapannya masing-masing, Dewa Erlang bersama Dewa Sarsin kembali datang untuk membersihkan jalan Sun Wukong. Begitu pula dengan para anggota Jinggang yang juga bersedia menawarkan dirinya untuk membantu. Sampai pada akhirnya berkat bantuan dari para Dewa, Sun Wukong pun berhasil mencapai puncak istana tertinggi serta dengan tekad ingin menyelesaikan tugas terakhir yang diberikan oleh Dewa Rulai dan juga menegakkan keadilan di seluruh Kerajaan Langit, Sun Wukong pun menancapkan pedang tersebut. Seketika itu juga cahaya keemasan yang menyelaukan mulai menyebar dan menelan kegelapan yang menyelimuti Kerajaan Langit. Cahaya ini pun juga sampai di wilayah tanah retakan bumi yang kemudian dapat mengusir para jiwa kegelapan yang sedang memburu rombongan Tang Zhang Zhang. Namun seperti apa yang sudah diceritakan sebelumnya, di sini hanya terhisa Bailang dan Xiaoyu karena Guru Tong bersama yang lain nekat terjun ke dalam jurang tanpa dasar untuk menyusul Aoshe. Xiaoyu yang memang sudah kelelahan akhirnya terjatuh. Ia berpesan kepada Bailang agar jangan pernah putus asa sesulit apapun halangan yang menghadang karena pasti harapan akan selalu ada. Sin kembali ke Kerajaan Langit. Pedang keadilan yang berhasil ditancapkan oleh Sun Wukong menjelma menjadi wujud Kaisar Langit dengan penuh cahaya keemasan yang menyelimutinya. Kaisar Langit mengatakan bahwa ia akan mengembalikan keseimbangan antara kegelapan dan cahaya di seluruh dunia. Menyaksikan kegelapan yang akan mendominasi, tentu Kerajaan Langit tidak akan tinggal diam karena cahaya keadilan harus selalu tetap bersinar. Ia pun juga mengungkapkan rasa terima kasihnya baik kepada para jenderal langit, panglima dewa, bahkan Sun Wukong dan para prajurit langit yang tidak pernah menyerah untuk terus menjaga cahaya keadilan. Terutama kepada Sun Wukong dan Dewa Rula yang mengambil peran paling penting dalam mengatasi bencana yang terjadi. Bersama dengan pidatonya, cahaya yang dipancarkan juga mampu menyembuhkan luka-luka dan menggelangkan rasa lelah dari para dewa. Membuat jenderal gerbang timur berpikir bahwa beliaulah Kaisar Langit yang sesungguhnya sekaligus teman seperjuangannya di masa lalu. Pertempuran yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Dan mulai dari sini cemas kode, karena nampaknya keadaan kini sudah benar-benar berbalik. Pihak Kaisar kegelapan mulai kehilangan kepercayaan dirinya setelah melihat semangat dari para dewa yang terus melawan pihaknya. Rencana awal yang dipikir sudah tersusun matang ternyata tidak bisa berjalan sesuai harapan. Namun Kaisar kegelapan masih menyiapkan satu rencana cadangan jika memang rencana ini gagal. Ia pun memerintahkan para jiwa kegelapan untuk meninggalkan medan perang dan pergi ke suatu tempat yang bernama Istana Ketiga. Sun Wukong yang mencoba mengejar dihadang oleh Pisah Mentian yang ternyata masih selamat meski sebelumnya telah menerima serangan dari Dewa Erlang. Pertarungan mereka berdua pun kembali berlanjut dan kali ini jelas terlihat bahwa Sun Wukong yang berhasil mendominasi. Namun sayangnya saat Pisah Mentian berhasil Sun Wukong kalahkan ia sudah kehilangan jejak dari Kaisar kegelapan bersama dengan para jiwa kegelapan lainnya. Sehingga cerita Kaisar kegelapan telah sampai di wilayah Istana Ketiga. Menurutnya keadaan sekarang sudah menjadi sangat tidak terkendali sehingga saat ini satu-satunya cara untuk bisa menang melawan Kerajaan Langit adalah dengan meminta bantuan. Aura kegelapan yang sangat pekat serta tekanan intimidasi dapat langsung mereka rasakan begitu menginjakan kakinya di tempat ini. Meskipun sebenarnya meminta bantuan dari makhluk ini dinilai masih terlalu awal dari yang direncanakan. Dan makhluk terkuat yang dimaksud adalah leluhur dari seluruh jiwa kegelapan yang bernama Yuan Shiyu. Namun sayangnya cerita harus berakhir sampai di sini dulu ya karena scene barusan adalah penutup di episode finale Shishinji season keempat. Untuk season kelimanya masih belum ada info sih tetapi kemungkinan baru akan dirilis satu tahun lagi ya. Dan baiklah sebuah kalimat penutup sebelum kredit scene dari season ini adalah sebagai berikut. Ketika kegelapan menyelimuti dunia mampukah cahaya keadilan tetap bertahan? Ribuan dewa dan paranaga begitu bersemangat akan tetapi perpisahan juga merupakan bagian dari sebuah perjalanan. Jadi terima kasih telah setia menemani di sepanjang jalan dan nantikan kejutan besar di pertemuan berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!